Puluhan warga yang tergabung dalam Parlemen Jalanan Pamerhati Pendidikan, demo di kantor Wali Kota Tasik Malaya Sonien 5 Agustus 2024. Masa menyuarakan aspirasinya yang menganggap penerimaan peserta didik baru bermasalah. Akibat sistem jurnasi, banyak siswa yang gagal masuk sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri. Dalam aksinya itu, Masa sempat membakar lima ban mobil bekas tepat di halaman pintu masuk kantor Wali Kota Tasik Malaya. Upaya polisi yang akan mematikan api dicegah Masai hingga kepulan asap hitam pekat muncul dari bangunan depan kantor Wali Kota Tasik Malaya. Masa menuntut agar sistem jurnasi dihapuskan serta sekolah negeri menambah kapasitas siswa setiap kelasnya. Tatang Suterman, kolam aksi mengatakan persoalannya adalah carut marut PPDB, kita minta pertanggung jawaban ke PJ Wali Kota Tasik Malaya. Karena mau tidak mau bahwa mereka siswa-siswa ini adalah warga masyarakat Kota Tasik Malaya. Meski SMA-SMK adalah kewenangan provinsi, jadi kami fokus menuntut tanggung jawab PJ yang selama ini terkesan tidak mau peduli, tutup mata, tutup telinga. Padahal kami yakin bahwa beliau itu sudah mengetahui persoalan PPDB ini yang berdampak kepada krisis sosial. Kembali lagi bahwa kita fokus untuk menuntut tanggung jawab PJ yang selama ini terkesan bahwa PJ tidak mau peduli, tutup mata, tutup telinga. Padahal kami yakin bahwa beliau itu sudah mengetahui persoalan PPDB ini yang berdampak kepada krisis sosial. Pihaknya juga membawa solusi, barangkali pemerintah kota Tasik Malaya itu tidak tahu dan tidak paham dan tidak mengerti latar belakangnya. Kenapa carut-marut begini? Jadi hari ini kami ingin membuka pola pikir PJ Wali Kota. Sejauh mana pemahamannya terhadap sistem jonasih. Tatang menegaskan KCD tidak efektif makanya bubarkan saja KCD. Kembalikan SMK, SMA itu kewenangannya ke Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten itu lebih efektif. Sementara itu dalam aksinya masa akhirnya ditemui Asda 2 yang berjanji akan menyampaikan tuntutannya kepada PJ Wali Kota Tasik Malaya. Api Parapan Rakyat Tasik Malaya Terima kasih telah menonton!